Sudara tak kuat menanjak sebuah truk bermuatan bahan material terjun ke jurang sedalam 100 meter di Jalan Poros Penghubung Polewali Mandar, Mamasa, Sulawesi Barat, Sabtu dini hari tadi. Truk bermuatan 5 ton material lapis fondasi agrerat atau LPA ini jatuh ke jurang karena tak kuat menanjak. Sopir truk mengatakan truk yang dikemudikannya tiba-tiba kehilangan daya untuk menanjak hingga mesin mati. Naas saat truk bergerak mundur, rem truk juga tidak berfungsi. Sopir hilang kendali dan akhirnya truk terjun bebas ke dalam jurang. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Terima kasih telah menonton. Sudara seorang anak balita terpeleset ke dalam saluran air sedalam 2 meter di sebuah perumahan di Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Upaya pencarian dilakukan petugas gabungan dengan menyisir derai naso perumahan. Anak berusia 3 tahun setengah ini terpeleset ke selokan pada hari Jumat di Parung Serap, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pasar naso yang mendapat laporan dari pihak BPBD langsung menuju lokasi perumahan Puri Kartika, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Belum ditemukannya korban membuat petugas gabungan melakukan pengembangan pencarian, mulai dari hilangnya korban hingga sampai kali ageng. Kita akan mulai pencarian, menyusuri atau melakukan penyusiran di sekitar saluran air yang dicurigai korban itu masih terjebak di dalam. Kalau untuk penyebabnya itu masih belum kita ketahui ya. Dikarenakan untuk informasi dari CCTV pun tidak menangkap pas kejadian yang tidak diangkap.